Wajah-wajah cantik warnai Kongres keempat Partai Demokrat di Surabaya. Walaupun bukan yang mayoritas, para kader perempuan ini merasa memiliki nilai lebih yang patut diperhitungkan dalam kepengurusan partai. Yang cantik, yang berpolitik. Kongres Partai Demokrat keempat diwarnai kader-kader perempuan. Menjelang pembukaan, selasa pagi terlihat beberapa kader perempuan telah siap mengikuti rangkaian acara Kongres. Partai Demokrat sangat mendukung adanya keterwakilan perempuan dalam partainya. Kita di dalam Undang-Undang Partai Politik juga memberikan keperviakan kepada perempuan. Kita harus mengikuti itu. Dengan bersama dengan Kongres ini, kami juga memiliki keyakinan nanti pengurus-pengurusnya dari perempuan pasti banyak sekali. Meski bukan mayoritas, para kader perempuan merasa memiliki nilai lebih yang patut diperhitungkan dalam kepengurusan partai. Ya pastinya kita bekerja dengan hati nurani ya, dengan hati yang tulus saya yakin itu. Dan lebih detil ya, lebih komitmen. Dan tentunya jiwa spekulasinya tidak terlalu besar seperti kaum laki-laki ya. Saat ini memperhatikan perempuan karena dalam jiwa kita tentunya kita, kalau menurut saya perempuan lebih jujur ya, lebih bisa diharapkan untuk ke depan nanti. Keterlibatan perempuan dalam partai politik telah diatur dalam Pasal 8 Butir D, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Disebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik harus mencakup minimal 30 persen. Adi Sampurno, Muhammad Khaddafi, melaporkan untuk NET.